Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemekasan menetapkan batas penggunaan dana kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati di Pilkada Pemekasan tahun 2024, yakni senilai Rp32 miliar. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Pemekasan Muhammad Amiruddin pada Jumat 11 Oktober 2024. Menurutnya angka tersebut merupakan hasil masukan dari para peserta Pilkada mulai dari KPU Pemekasan, tim pasangan calon bupati-wakil bupati hingga pengawas. Dana tersebut mencakup alat peragak kampanye atau APK, pertemuan dengan tim pendukung, iklan media sosial hingga bentuk kegiatan kampanye. Untuk dana para pasangan bupati-wakil bupati di Pilkada Pemekasan 2024, KPU memperbolehkan sumbangan dari berbagai sumber, misalnya partai politik, pengusaha, hingga perorangan. Hanya saja KPU mengingatkan dengan batasan-batasan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Batasan sumbangan sumber dana yang dilarang untuk diperoleh bagi para paslon itu seperti perusahaan milik negara baik BUMD atau BUMN hingga pihak hasing. Dalam pelaksanaan kampanye ini, itu ada batasan untuk biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kampanye. Kebetulan, hasil rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan juga LIO, seperti kampanye dari masing-masing paslon beberapa hari yang lalu, batasan biaya kampanye yang dikeluarkan oleh paslon itu sekitar 32 miliar. Artinya, dalam melaksanakan kampanye, paslon itu tidak boleh melebihi angka itu dalam mengeluarkan biaya kampanye. Baik kampanye dalam bentuk rapat umum, baik kampanye dalam bentuk rapat perbatas, termasuk kampanye dalam pembuatan APK maupun bahan kampanye. termasuk kampanye dalam bentuk kegiatan yang lain, dana atau biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing paslon, bupati, dan wakil-wakil, dan wakil-wakil, dan wakil-wakil, dan wakil-wakil, tidak boleh melebihi dari angka 32M tersebut. Untuk dana kampanye, paslon itu boleh mendapatkan sumbangan, semisal sumbangan dari partai politik, sumbangan dari pengusaha, persoorangan, dengan batasan-batasan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ada beberapa pihak yang dilarang menyumbang dalam dana kampanye tersebut, seperti perusahaan milik negara, pihak asing, dan lain sebagainya. Untuk diketahui, peserta Pilkada Pemekasan 2024 tercatat ada tiga kandidat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Fatah Jasin Ahmad Mujad Ansari mendapat nomor urut satu, Halilur Rahman Soekriyanto nomor urut dua, dan Muhammad Bakir Aminatullah Taufadi nomor urut tiga. Sementara untuk masa kampanye dilaksanakan selama 60 hari, mulai 25 September hingga 23 November 2024.